Sub indo by broth3rmax Hotspot terbanyak yang menembus angka 3.722 titik berdasarkan pemantauan satelit Terra Aqua Modis Ini masih tergolong banyak tapi memang berkurang dibandingkan September lalu yang sudah mencapai 11.285 titik api Sekarang kita lihat untuk wilayah lain Ini sudah tersebar di beberapa provinsi juga di Kalimantan, kemudian juga di Sulawesi dan juga di Bangka Blitung Memang kalau dari sejak awal hingga September kemarin titik api terbanyak adalah di Sumatera Namun kemudian urutan kedua adalah tentunya di Bangka Blitung Kita lihat di sini sudah cukup menyebar dan upaya pemadaman atau upaya pemadaman api di beberapa titik masih terus dilakukan Dan hingga saat ini pemerintah terus dibantu dan sudah mengkonfirmasi adanya bantuan dari pihak negara-negara asing Contohnya Malaysia dan Singapura yang menjadi bahan pro dan kontra hingga saat ini Kita lihat beberapa wilayah lagi coba kita saksikan untuk di Kalimantan saja mungkin bisa di zoom dulu sedikit Ini beberapa titik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur Hingga saat ini masih cukup banyak sekali kalau kita perhatikan di sini Kalau kita lihat di Sulawesi coba kita lihat Ya ini dia Masih cukup banyak, ini merupakan pantauan dari Google Satellite Kalau kita lihat memang masih cukup merata dan masih cukup banyak titik api yang perlu dikonsentrasikan oleh pemerintah Untuk bisa menunaikan janji-janjinya Dan ini yang akan kita bahas mengenai janji pemerintahan Jokowi-JK Bersama dua narasumber di sini yang kita kaitkan juga dengan kesehatan Yang menjadi poin penting khususnya adalah penyakit ISPA Selamat malam Pak Agus dan juga Pak Saleh Selamat malam Oke kita langsung bicara soal kesehatannya dulu Pak Agus Kalau kita lihat sudah banyak sekali konfirmasi mengenai bagaimana buruknya ini dampaknya terhadap kesehatan warga Khususnya di tempat-tempat atau provinsi yang memiliki titik api yang cukup banyak Dan ini apalagi kita lihat khususnya untuk balita maupun bayi-bayi Tapi pengamatan Anda sendiri dokter seperti apa? Oke terima kasih Kalau kita bicara dampak asap kebakaran hutan terhadap kesehatan Yang paling banyak memang yang dibahas itu mengenai infeksi saluran pernafasan akut Atau yang dikatakan sebagai ISPA Tetapi untuk terjadinya ISPA itu sebenarnya melalui sebuah serangkaian proses ya Bahwa asap kebakaran itu sebagian besar Bahan-bahan yang ada di kandungannya itu mulai gas maupun partikel itu sebagian besar bersifat iritan atau menyebabkan iritasi Iritasi di saluran nafas itu sendiri pada akhirnya akan menyebabkan keluhan-keluhan seperti batok sakit tenggorokan Dan ini belum dikategorikan sebagai ISPA pada fase awal ini Kalau dia akan berlanjut prosesnya menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan lokal saluran nafas Akhirnya bisa menginduksi atau menyebabkan terjadinya akumulasi kuman yang akhirnya menyebabkan ISPA Sehingga kalau kita bisa katakan apakah ISPA yang dikatakan kasusnya cukup banyak ini memang benar-benar itu ISPA yang sebenarnya atau tidak memang harusnya perlu klarifikasi Tetapi resiko untuk terjadinya ISPA itu memang cukup tinggi Data-data dari penelitian sebelumnya termasuk kasus kebakaran hutan di Indonesia tahun 1997 Itu menunjukkan terjadinya peningkatan kasus ISPA itu berkisar sekitar 11-18% 11-18% dan kemungkinan besar ini terjadi akibat dengan hal-hal seperti ini Salah satunya memang sebagai dampak itu Baik Dutra Agus dan pasalnya kita lanjutkan setelah jeda kami akan kembali setelah ini perbincangan kami lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah di INews Petang Selamat menikmati